Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa belakangan menjadi incaran jelang Pilpres 2024. Dua kubu bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mendambakan Kofifa untuk bergabung. Dua kubu bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berupaya mendekati Kofifa. Yang cukup terang-terangan mendekati Kofifa ialah kubu Prabowo Subianto. Setidaknya itu terkonfirmasi setelah pendakwa Gus Miftah memberi kode diutus Prabowo untuk menemui mantan menteri sosial itu di Gedung Gerhadi Surabaya pada Senin lalu. Siapa ibu? Iya gak tau. Bakal calon presiden Prabowo Subianto juga terbilang cukup sering menemui Kofifa. Pertemuan keduanya bahkan kerap digelar dalam forum tertutup. Selain Prabowo Subianto, nama Kofifa Indar Parawansa belakangan juga santer sedang dipertimbangkan oleh kubu Ganjar Pranowo. Pemicunya tak lain dari kode sekjen PDI Perjuangan Hasto Christianto yang menyebut ada sosok Miss X masuk ke dalam bursa Cawapres Ganjar. Menanggapi perebutan nama Kofifa Indar Parawansa, Partai Gerindra mengakui nama Kofifa diminta sejumlah kader untuk bergabung di barisan pendukung Prabowo Subianto. Bahkan menjadi bakal Cawapres di Pilpres 2024. Sementara P3 mengatakan ketertarikannya kepada Kofifa karena Jawa Timur dinilai menjadi salah satu kunci pemenangan di Pilpres 2024. Ya mungkin saja ya, saya tidak dapat informasi yang detail. Tapi memang nama ibu Kofifa itu kan juga diusulkan oleh banyak sekali kader dan relawan. Terutama di Jawa Timur untuk apa namanya diminta bergabung dalam barisan pendukung Pak Prabowo. Bahkan ada yang juga mengusulkan ibu Kofifa menjadi Cawapres, menjadi ketua tim sukses. Intinya sebagian besar atau ada sejumlah besar kader yang menganggap pentingnya ibu Kofifa ini agar diminta untuk bergabung pendukung Pak Prabowo. Jadi terkait juga Pak Prabowo sudah sering bertemu dengan ibu Kofifa, Pak Sekjen Muzani juga sering ketemu ya. Tentu dalam bertemu dengan para Kiai, sangat mungkin hal tersebut juga menjadi topik pembahasan. Bisa gabungan dua-duanya, bisa salah satunya. Yang jelas, Pilpres itu tadi sudah disampaikan, Pilpres itu berlaku secara nasional tidak hanya di Jawa Timur saja. Nah, namun sebagai jumlah pemilih terbesar kedua, tentu ada strategi-strategi khusus yang akan kita lakukan bagaimana suara Pak Ganjar itu bisa nomor satu di Jawa Timur. Bahkan bisa 50% lebih di Jawa Timur, mengunggul yang lain. Nah, kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah bisa kita kuasai, itu kemenangannya lebih mudah dibanding tidak menguasai dua provinsi yang besar ini. Ya, kita kan belum menyebut nama-nama ya, tetapi dengan menyampaikan ada Mr. X dan Ms. X itu kan menunjukkan bahwa jawab presnya Pak Ganjar itu bisa dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau politisi perempuan, sebagaimana kita lihat dari hasil lembaga survei, ya memang yang paling unggul Hoviva di antara yang lain. Kalau bicara politisi perempuan, yang sosok yang potensial menjadi bakal Jawa pres. Dari berbagai lembaga survei, Hoviva selalu muncul namanya di lima besar calon gitu kan. Tapi apakah namamu Hoviva ya tinggal nanti tunggu waktu saja dan kita terus melakukan komunikasi dan pekajian secara mendalam terhadap figur Hoviva. Kalau memang itu Hoviva, tetapi kalau ternyata figur lain, ya juga kita melakukan kajian yang serupa. Dalam potret sejumlah lembaga survei, elektabilitas Hoviva indar para wansa sebagai jawab pres belum cukup menonjol. Dibanding figur seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, atau Sandiaga Uno. Lantas akan kemana arah politik Hoviva di 2024? Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.